Halo semua, salam kenal, saya Ara Nah kali ini saya akan membagikan cara agar Microsoft Word kalian bisa digunakan lagi Nah ini ada masalah, yaitu kamu tidak bisa mengetik Wordnya itu mati Nah ini tuh gara-gara kamu salah dalam mengetik sesuatu sehingga ketahuan kalau itu adalah Word yang kawin Jadi kamu tidak bisa mengetik, tapi sebelumnya kamu harus tahu Microsoft apa yang kamu gunakan Nah kalau saya menggunakan 2019 Bagaimana caranya? Oke kita mulai, caranya sangat sederhana, cepat banget Tinggal klik file explore Diklik dulu ya, agak lemot soalnya laptop saya Nah setelah itu kalian klik local disk C Nah setelah itu kalian temukan program file Klik program file X Program file-nya saja Terus kalian cari Microsoft Office Nah itu dia, Microsoft Office Lalu klik office 16 Lalu klik Aplikasi Itu OSP itu Buka dengan run admin ya Klik kanan Terus nanti ketemu Dan itu dibuka Tunggu sementara sabar Sabar-sabar Sampai keluar Layar hitam Seperti ini Nah itu ada layar hitam Tunggu lagi Sampai tertutup sendiri Sabar-sabar Oke Selesai Layar hitam Layar hitam Lalu tinggal kalian keluar Dan buka word-nya Nah buka word-nya Apakah berhasil? Dam causa Tabac Satu Oke kita buka word baru oke geng sudah bisa dong tinggal ngetik buat nulis buat apa saja tugas jadi kalian sudah langsung bisa gak usah install ulang guys ya berhasil dibesarin gampang banget kan jadi kamu gak usah takut aja kalau ada masalah kayak gini jangan lupa klik subscribe dan bagikan ini terima kasih